Sejarahnya gitu menangka tarikah pikir ngungkulan ngajolna harga daging hayam apak lebaran, pemerintah kota Bandung bakal nataharkan tiluratus ribu hayam saban poena. Ita daging hayam bakal dikirim ke pihak swasta, kelawan harga tilur puluh tilur ribu sakilo, anus umobar di sakum napasa tradisional di kota Bandung, tapi kah plus tujuh lebaran. Pemerintah kota Bandung satekah pola ngungkulan beki ngajolna harga daging hayam. Etahalte ditembrakan ku PJS wali kota Bandung, Solihin, kawartawan di balai kota Bandung, Perobo Berang. Disaprak samemeh tepika genep poe bulan Ramadan, harga daging hayam ngajol tepika opak puluh lima ribu sakilo. Senajan gitu, Perobo Berang, dumasar kanapani tenan petugas, harga daging hayam turun anuniti opak puluh dua ribu, turta tilur puluh lima ribu di pasar Cihaur Gelis, kota Bandung. Begitu na, pikir nyumpulan ngajolna harga daging hayam, pemerintah kota Bandung ngaliwatan disperindag turta pede pasar bermartabat, nyindeken bongbolongan kucara ngirim tiluratus ribu hayam saban poena. Senajan dina kaayan beku, PJS wali kota ngajamin, etah daging tipihak swastateh aman turta higienis, lantaran tirumah potong hewan, desdi sertifikasi, serta halal. Disampaikan bahwa intervensi ini akan dilakukan terus-menerus sampai atlet setujuh kembar. Sampai dengan harga ayam menjadi normal kembali. Selama harga ayam tidak stabil, tidak normal, kami akan terus melakukan intervensi. Dan 300 ribu ekor itu disiapkan oleh pihak swastai yang akan menjadi pemerintah kami dalam laksananya. Kami tidak berpikir apa-apa, kami hanya ingin memberikan aman. Rancang nah, hayam ras beku bakal dikirim ke pemerintah kota Bandung timimiti minggu harap, tepikah haples tujuh poin lebaran. Etah-hautnya dilakonan pemerintah kota Bandung pikir nang tayungan ras aman masyarakat, dumai stok daging hayam reak murah katut kualitas nahade.